Terima kasih kepada FMIPA ITB yang memberikan saya kesempatan untuk memberikan kuliah, menjadi bagian dari pemberian seri kuliah umum di FMIPA ITB. Nah di dalam kesempatan ini saya mengambil topik fisika dasar dan nilai-nilai yang diajarkannya. Jadi mengapa saya memilih topik ini adalah walaupun sebagian besar dari kita tahu bahwa kuliah fisika dasar itulah kuliah wajib yang diberikan di ITB, sering terjadi asumsi bahwa sebenarnya kuliah ini tidak terlalu penting. Akibatnya banyak mahasiswa yang sebenarnya merasa begitu dia kuliah di ITB, kuliah fisika dasar, dia melihat bahwa ini seperti seakan-akan SMA kelas 4. Padahal kita sebenarnya memberikan ini termasuk juga kuliah kimia dasar dan kalkulus, adalah yang memberikan dasar-dasar cara pandang yang agak sedikit berbeda untuk persiapan para mahasiswa begitu mereka melanjutkan studinya di Institut Teknologi Bandung. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan bahwa ada nilai-nilai yang ingin kita ajarkan dibalik pembelajaran yang sebenarnya kelihatan bahwa teori yang diberikan itu adalah teori yang diajarkan di SMA. Oke, nah ini adalah outline dari presentasi saya adalah kita akan membahas, melihat bahwa dengan belajar fisika dasar kita akan bisa berpikir secara terstruktur, kemudian bahwa pembelajaran fisika dasar tidak terlalu rumit apabila kita melihat adanya pola bahwa dengan menggunakan analogi kita bisa belajar dari satu konsep ke konsep lain dengan lebih sederhana karena memang sains dibangun dari suatu keteraturan, apabila keteraturan itu kita bisa lihat kita hidup jadi lebih sederhana gitu ya. Tapi bukan berarti kita jadi bermalas-malasan di sini, jadi kita belajar lebih giat, lebih tekun, lebih berat supaya pada akhirnya kita bisa bermalas-malasan karena ada berbagai teori yang bisa terkait. Terus kemudian bahwa di fisika dasar ada sisi hiburannya yang dinikmati mahasiswa beberapa minggu ini, nanti hari Senin ada gongnya, antarprodinya, dan kemudian ada sedikit hal mengenai penutup. Nah mengenai berpikir terstruktur, next. Jadi untuk menggambarkan itu kita masuk ke teknis ya, jadi Bapak dan Ibu gak usah khawatir ini tidak ada soal kuis pendahuluan atau nanti dibagikan mengenai jawabannya, tapi saya hanya menunjukkan bahwa sistem yang rumit itu sebenarnya begitu kita pecahkan dengan cara prosedural, itu akan menjadi sederhana. Jadi contohnya ada sebenarnya problemnya mengada-ngada, karena saya juga bingung mengerjakan problemnya mengada-ngada, tadinya saya ingin bikin problem yang lebih rumit, tapi kita punya keterbatasan layar powerpoint, agak sulit untuk mengakomodasi dalam layar yang cukup sempit dengan kata-kata yang cukup banyak. Jadi disini ada 4 buah katrol, 2 buah T1 dan T2 itu terhubung dengan langit-langit, yang 3 dan 4 itu bebas bergerak, kemudian ada benda yang tergantung, disederhanakan bendanya tenggelam dalam fluida, dalam suatu wadah yang ditimbang. Jadi dengan ini kita ingin mengetahui besaran-besaran, terutama terkait apabila F itu kita berubah, berapa bacaan dari timbangan, timbangan sebenarnya mengukur gaya normal yang diberikan pada alas atas timbangan. Jadi di fisika dasar selalu di SMA kita diajarkan, diketahui, ditanya, jawab. Nah itu sebenarnya prosedural untuk mencari informasi. Jadi kalau Ibrun Bapak, terutama adik-adik yang nanti lulus dari ITB, insya Allah, kerja, itu sekarang yang lagi eranya apa? Data Science & Big Data. Itu juga gitu, kita ditanya sebenarnya kita mau ngapain gitu, terus apa yang data kita punya, apa yang kita olah. Nah dasar-dasar pengetahuan ini semua sudah diberikan di fisika dasar waktu kita pertama kali belajar, tapi mungkin terbungkus dengan kerumitan, dengan rutinitas yang sangat tinggi, sehingga kita tidak lagi bisa melihat nilai-nilai yang diajarkan. Jadi untuk kasus ini, permasalahannya adalah diminta mencari hubungan antara F dengan N6, yang mungkin terkait pula dengan besaran-besaran yang diberikan dalam gambar. Kemudian batasannya disederhanakan sebuah benda diam, semua benda diam dan tali tidak bermasak setelah tidak mulur. Kemudian pengetahuan yang diperoleh adalah hukum mungu niton, gaya gravitasi, gaya tegangan tali, sifat katol, dan sebagainya yang sebenarnya informasinya semua sudah dimiliki sejak SMA, tapi belum terstruktur. Nah itu ingin digabungkan, dikonsistenkan, dikorelasikan, sehingga bisa menjadi suatu pengetahuan yang bermanfaat untuk memecahkan masalah ini. Hukum-hukum Newton, Ibn Bapak sudah tahu semua, hukum satunya untuk gerak translasi sigma F sama dengan 0, untuk gerak rotasi sigma Tau sama dengan 0, hukum keduanya untuk gerak translasi sigma F sama dengan M kali A, untuk gerak rotasi sigma Tau sama dengan I kali alpha, hukum ketiganya gerak translasi sama FIJ sama dengan FJI, untuk gerak rotasi Tau IJ sama dengan Tau JI. Jadi kita lihat ada keteraturan kanan dengan kiri, nanti akan kita bahas di belakang. Next. Nah kemudian karena katol tidak berotasi, kita gunakan yang bagian bawah, sigma Tau sama dengan 0, di mana untuk kasus ini, tegangan tali sebelah kanan sama dengan tegangan kali sebelah kiri, konsekuensinya. Jadi kita bisa dapatkan TL sama dengan TR, kemudian T1L, T1R, T2L sama dengan T2R, T3L sama dengan T3R, T4L sama dengan T4R. Dari sini juga saya ingin menunjukkan bahwa pemilihan lambang yang tepat, pemilihan LR, left, right yang tepat, dan center itu menggunakan, Ibu dan Bapak mungkin baca ini, nggak perlu saya jelaskan, udah kebayang ya. Itu adalah kemampuan pengajar, juga siswa untuk memilih lambang yang tepat, sehingga orang bisa berkomunikasi tanpa berbicara. Itu sebenarnya kemampuan yang ingin disampaikan oleh rekan-rekan matematik. Jadi pemilihan simbol yang tepat, membuat tanpa perlu penjelasan, orang langsung bisa baca dan mengerti. Di sini kebetulan untuk memudahkan, saya berikan warna yang tepat, supaya ada korelasi antara yang dituliskan dengan yang digambarkan. Kemudian, bukan hal yang sederhana, saya butuh sekitar 2 hari untuk bikin ini semua, jadi kalau setiap dosen diminta melakukan ini, kelihatannya kuliahnya cukup hanya 4 SKS gitu ya. Jadi mohon maaf untuk para mahasiswa, dosennya belum mampu bikin ini, karena tidak diberikan keleluasan untuk berekspresi, yang amat sangat user friendly untuk penggunanya. Kemudian, apabila tali tidak bermasa, yang bagian bawah, sigma F sering M kali A, ini kita bahas masalah tali, karena tali tidak bermasa, masanya, atau kita anggap 0, akibatnya kita ambil segmen yang pertama, ada T1L dengan F yang warnanya merah, karena masanya 0, maka T1L sama dengan F. Konsekuensinya mengikuti yang lain, yang warnanya sama itu akibat konsekuensi tali tidak bermasa. Jadi amat sangat sederhana. Next. Nah, kemudian kita masuk ke hukum Newton. Nah, ini sayangnya tidak jelas, jadi saya ingin menunjukkan juga suatu teknik presentasi, di mana gambar yang lain sebenarnya ada di sini, tapi diberikan blur untuk menunjukkan fokus kita adalah pada benda satu. Jadi, penerapan hukum-hukum Newton memudahkan kita untuk mengisolasi permasalahan, kita bahas satu yang mudah saja dulu, sementara yang lainnya nanti kita kaitkan dengan hukum ketiga atau hukum kedua antar bendanya. Next. Next. Benda dua, next. Benda tiga, next. Benda empat, next. Benda lima dalam fluida, next. Fluidanya sendiri. Jadi semua amat simple dan terstruktur. Jadi kalau ibuan bapak atau rekan-rekan pernah belajar TPB yang tidak mendapatkan ini sangat disayangkan. Justru ini dasar-dasar begitu kita membangun sistem yang lebih kompleks adalah dengan memecah bagian yang rumit menjadi amat-amat sederhana, sehingga nanti bisa diselesaikan hanya dengan aljabar linear saja. Dan aljabar linearnya sudah diberikan di kalkulus dasar. Hal yang rumit nanti penerapannya kita akan dapatkan di kimia. Nanti ibu dia bisa cerita hal yang lain, bahwa penerapan yang sederhana ini nanti kita bisa peroleh molekular dan segala macam itu di bidang yang lain yang lebih tinggi. Tapi dasar-dasar terstrukturnya harus kita bisa ambil nilainya dari kuliah-kuliah dasar. Next. Ini begitu kita substitusi, sengaja saya pilih depannya N6 semua, sehingga pada akhirnya kita dapatkan N6 sama dengan, itu yang kita inginkan, N6 ada fungsi dari F. Jadi awalnya diinginkan hanya N6 fungsi dari F, tapi sekarang kita bisa dapatkan N6 itu fungsi dari W3, W4, W5, dan W6. Jadi kita dapatkan secara terstruktur, kalau kita lakukan secara proseduralnya benar, harusnya tidak ada kesalahan. Jadi yang tadi kelihatannya rumit ternyata so simple gitu. Itu yang ingin saya ikan. Jadi kalau ibu dan bapak melihat ini sebagai sesuatu yang sederhana dan ibu dan bapak bisa mencerap apa yang saya berikan, berarti saya berhasil menyampaikan materi ini gitu. Yang sering terjadi di kuliah adalah kuliahnya selesai, peserta ajarnya bingung tadi diajarkannya apa sih gitu. Nah itu ya. Next. Kemudian bila ada yang iseng mengatakan, kan tadi yang tidak bergerak bendanya, katrolnya juga diam, tidak berotasi katrolnya. Bagaimana bila kita inginkan katrolnya bergerak, ada yang naik turun dan ada yang berotasi. Ya hukum 1 Newtonnya tadi diganti dengan hukum kedua Newton, jadi sigma tau tidak sama dengan 0, tapi sigma tau sama dengan il-alpha. Lakukan lagi prosedural yang tadi seperti itu, akibatnya bisa didapatkan rumusannya. So simple seperti itu. Sangat-sangat sederhana gitu. Tapi terstruktur ya. Next. Jadi di kuliah Fisika Dasar ini diharapkan dengan mengikuti langkah-langkah pemecahan soal yang tadi, diharapkan peserta ajar dapat menerapkannya pada kasus lain. Dan diharapkan begitu mereka ketemu kasus di kalkulus, di kimia, dan di saya nggak tahu, PRD ada pengenalan rekayasa, ada komputasi dan sebagainya, mereka sudah terbiasa untuk itu gitu. Tapi sayangnya yang terjadi adalah kerumitannya, pengetahuan yang diharapkan malah teralihkan dengan kerumitan perhitungannya, dan ketidakmengertian memahami sistem itu yang cukup menyedihkan gitu ya. Next. Nah ini saya akan bandingkan apa yang tadi sudah kita ungkapkan dengan ini. Ada beberapa skema problem solving system. Ada pertama langkahnya untuk yang empat langkah ini, sengaja disingkat oleh pengungkapnya dalam step. Say the problem, thinking of the solution, explore consequences, pick up the best solution. Jadi itu sudah kita lakukan sebenarnya pada saat kita memecahkan soal. Next. Ada juga yang lain, ini siklus daming, digunakan orang untuk pengendalian kualitas. Jadi pertama-tanya plan kita merencanakan untuk apa, kemudian do kita lakukan, kemudian cek kita lihat benar atau tidak, apabila benar selesai sebenarnya. Kalau enggak kita act, kita modifikasi apa yang kita lakukan, kita plan lagi. Nah di visi keadaan sebenarnya tidak diharapkan terjadi ini, masa adik-adik atau ibunya bapak melakukan sesuatu, dapat hasilnya enggak cocok, ulangin lagi, enggak dilakukan itu. Akibatnya kita terbiasa melakukan satu proses, padahal sebenarnya pembelajaran yang terjadi, terutama apabila kita mengerjakan tugas akhir, tesis atau desertasi, sebenarnya terjadi ini. Terutama bila kita baca suatu jurnal, hasilnya harus A, tidak ketemu, hasilnya A kurang sedikit, kita review lagi apa prosedur yang dilakukan, apa memang benar-benar sama seperti jurnal, bila tidak kita modifikasi, akhirnya kita dapat. Nah biasanya hasil yang jelek itu, kadang mahasiswa ini hanya untuk saran, tidak dilaporkan ke pemimbing, harusnya dilaporkan, jelek atau bagus laporkan ke pemimbing, karena yang jelek bagi kita, kita turunkan dari suatu jurnal, bisa jadi bagi pemimbing itu suatu hal yang baru, dan bagus, dan publishable, jadi kejujuran itu perlu dilakukannya. Jadi saya punya banyak cerita mengenai itu, profesornya keser, karena hasil yang jelek tidak dilaporkan, padahal hasil yang jelek itu adalah hasil yang belum pernah dilaporkan orang, artinya suatu yang bagus kan sebenarnya, karena memang pada proses awalnya ingin merepetisi apa yang dilakukan orang. Next, Nah ini adalah step untuk solving problem yang lain, jadi sama pertama identify the problem, develop alternatives, select the best alternative, implement, apabila hasil yang inginkan sudah tercapai, outcome-nya selesai, kalau enggak diulangin lagi hal seperti itu. Jadi diharapkan, cara berpikir yang diajarkan di fisika dasar, bisa diterapkan oleh para peserta ajar yang sudah lulus, untuk bisa menerapkannya pada bidang-bidang lain. Next, ini cara lain alternatifnya ada tujuh langkah, mirip-mirip, pertama menentukan apakah ada problem yang harus dipecahkan, kemudian mengidentifikasi dan mengklarifikasi problemnya, menghasilkan solusi yang potensial, mengevaluasi potensial tersebut, solusi tersebut, kemudian memilih solusi yang tepat, melakukan implementasi, kemudian mengevaluasi hasilnya, apakah cocok, bila tidak kita kembali lagi ke atas sebenarnya, atau ke langkah dua, apabila kita salah merumuskan. Nah, di fisika dasar, sebenarnya ada langkah seperti ini yang cukup menarik, yaitu, ilmu bapak kalau mengerti, ada, bila suatu benda ditarik di atas lantai yang kasar, kita berikan gaya, tidak ada kepasian, bendanya akan bergerak atau tidak ya. harus dibandingkan dulu dengan gaya gesek maksimum, apakah dia memenuhi, bila iya, kita pindah ke kerangka berikutnya, bahwa kita gunakan gaya gesek kinetis, kalau tidak kita gunakan gaya gesek statis. Nah, itu adalah proses kerangka berpikir yang mulai ada percabangan. Next. Jadi, berikutnya adalah kita pindah ke bagian analogi. Jadi, di fisika, amat sangat kental analogi, artinya bentuk persamaan, konsep secara umum, perumusan, bahkan turunan-turunannya, relasinya itu amat mirip, sehingga kita begitu belajar satu hal, kita bisa pindah ke hal lain. Nah, yang sering terjadi keluhan adalah peserta ajar melihat terlalu banyak rumus, akibatnya capek menghafalkannya, padahal sebenarnya keteraturannya ada, tapi saya dulu waktu TPB di ITB juga sama, memang melihatnya terlalu banyak rumus gitu. Begitu sudah mulai belajar dan mulai ngajar, itu mulai kelihatan bahwa ada polanya. Jadi, memang ada sesuatu hal yang didapatkan setelah kita agak lama terekspos pada suatu ide atau konsep, sehingga kita bisa melihat adanya konektivitas atau keteraturan antara satu konsep dengan konsep lain. Memang tidak mudah untuk melihat itu. Jadi, adik-adik atau para ibu dan bapak yang melanjutkan studi lanjut di ITB, terutama S2 dan S3, justru kesempatan untuk melihat konektivitas itu gitu. Sehingga nanti pada saat menyampaikannya ke peserta ajarnya, itu akan lebih terstruktur, lebih rapi. Apabila kita mengerti, sebenarnya kita mudah menyampaikannya. Tapi kalau kita tidak mengerti, akhirnya kita lakukan adalah pemaparan berbagai ratusan rumus kepada peserta ajarnya yang membuat mereka juga bingung. Jadi, yang pertama adalah kecepatan. Kecepatan bisa diperlukan dari integrasi percepatan, dan di bawahnya adalah posisi bisa diperlukan dari integrasi velocity atau kecepatan. Nah, pada sisi dari gerak melingkarnya, kecepatan digantikan dengan omega, percepatan linear digantikan dengan percepatan sudut alpha. Sama dengan dengan posisi linear digantikan dengan posisi angular theta, dan kecepatan linear V digantikan dengan kecepatan angular omega. Kemudian konsekuensinya adalah kelima, ke tiga persamaan di bawah, masing-masing tiga. Sebenarnya ada lima persamaan, saya tidak tuliskan yang dua lagi, karena yang dua lagi bisa diperoleh dari tiga persamaan ini. Kita peroleh benar-benar kesetaraan bentuk. Jadi, artinya bila peserta ajar atau peserta yang mengambil kuliah fisika darah sudah mengerti bagian yang linear, dia harusnya bisa mengerjakan bagian yang angular secara sederhana. Hanya di angular ada batasan bahwa pada saat kita muter ke satu lingkaran, itu besarnya ada dua pi. Jadi, sudutnya itu tidak boleh lebih dari dua pi. Lebih dari dua pi harus bisa kita petakan kembali antara nol sampai dua pi. Perbedaannya hanya itu. Tapi kalau translasi, bisa dari minus tahingga sampai tahingga. Perbedaannya hanya itu. Hal lain yang menarik adalah yang ini juga menjadi pertanyaan pada saat semester satu, mahasiswa mengerjakan fisika dasar, mereka bisa mengerjakan yang terkait dengan energi potensial gravitasi. Begitu semester dua, kita ajarkan ada dua plat sejajar di mana medan listriknya homogen, pada saat di sana diminta untuk menghitung energi potensial listriknya, kalang kabut. Padahal itu dua hal yang benar-benar sama persis. Jadi, kalau kita lihat di baris pertama, gaya listrik adalah muatan listrik dikalikan medannya, terlepas medannya bentuk apapun juga, dan gaya gravitasi adalah F dikali MGM adalah masa, G-nya adalah medan gravitasi. Nah, baris kedua ini agak unik, saya pilih khusus untuk medannya homogen. Jadi, U sama dengan KiED, yang kanan U sama dengan MGH. MGH di bawah, biasa sudah hafal ya, dari SMP, sehingga saya diajarkan MGH itu. Nah, sebenarnya padanan ini adalah KiED, begitu medan listriknya homogen. Nah, begitu kita lihat gaya antar dua partikel titik, yang kanan, yang kiri itu terkait dengan partikel bermuatan, yang kanan dengan partikel bermasa, rumusannya persis sama gitu. FIJ sama dengan konsanta kali besaran fisis yang berinteraksi dibagi jarak kuadrat antar mereka, yang kanan juga sama, konsanta kali besaran fisis yang berinteraksi yaitu masa dibagi R kuadrat. Jadi, begitu Ibn Bapak sudah bisa pecahkan yang kiri, yang kanan nggak jadi masalah sebenarnya. Nanti kembali tinggal batasan-batasannya nanti buat apa gitu. Ini nggak berlaku kalau Ibn Bapak mau masuk ke general relativity, yang kanan nanti ada lebih rumit, itu di kirinya nggak berlaku. Tapi untuk fisika dasar, secara umum, apa yang ada di kiri bisa digunakan di kanan, apa yang ada di kanan bisa digunakan di kiri. Nah, kemudian, kita bahas sesuatu yang mengalir. Dalam hal ini, saya ingin membandingkan antara aliran fluida dan aliran listrik, arus listrik. Bahwa ada hukum Poisel, saya nggak bisa bacanya, bahasa Perancis ya. Bahwa yang kanan itu, ada yang merah itu perbedaan sesuatu potensi yang membuat yang hijau bisa bergerak, mengatasi suatu hambatan yang biru. Kira-kira seperti itu bacanya. Jadi delta P akan membuat flow atau debit fluida yang key untuk bisa mengalir, melewati suatu pipa yang panjangnya L dan luas penampangnya di bagian bawah dengan sifat fluidannya itu eta. Sedangkan kalau di kanan, beda potensi aliran listrik akan membuat arus bisa mengalir untuk mengatasi suatu bahan yang panjangnya L, luas penampangnya A dengan sifat karakteristik bahannya Rho. Jadi kira-kira ibu dan bapak bisa lihat padanannya. Artinya, bila suatu saat ibu dan bapak diminta untuk mendeskrisifikkan sesuatu yang mengalir melalui sesuatu yang ibu dan bapak nggak tahu, terus kemudian bagaimana sifatnya, paling gampang nyontek aja analogi. Jadi fisika, kimia, dan matematik juga menggunakan analogi bahwa bila kita nggak tahu contek sistem yang paling sederhana misalkan seperti itu nanti tinggal di-adjust dengan parameter eksperimen. Kalau cocok berarti itu benar, kalau nggak cocok ya nggak apa-apa. Karena umum biasanya reviewer itu senang kalau konsepnya sederhana dengan pengendimengerti gitu. Walaupun hasilnya nggak terlalu tepat, ketimbang konsepnya rumit, segala macam, tetap nggak tepat gitu. Jadi kita gunakan propose yang sederhana dengan kita menggunakan analogi dari sisi yang sudah kita ketahui. Nah kemudian di bagian bawahnya saya nggak tulis perumusan hasilnya, tapi kalau kita bahas susunan seri daripada pipa, sama aturannya bahwa debit yang masuk sama dengan yang keluar dari berbagai susunan pipa untuk arus listrik. Begitu kita serikan kabel atau resistor atau apa, kita gunakan bahwa I1 sama I2. Demikian dengan susunan paralel sebelum percabangan adalah Ki setelah percabangan ada 2 jadi Ki1 sampai Ki2, kalau ada N buah jadi Ki1, Ki2, Ki3 sampai KiN untuk arus listrik juga berlaku yang sama. Jadi begitu Ibn Bapak pernah melakukan satu hal yang lainnya itu kira-kira prinsipnya sama. Hanya tadi batasan-batasannya harus diperhatikan. Next. Kemudian kita sampai ke energi potensial. Jadi di sini energi potensial adalah sesuatu yang dimiliki oleh sosial sistem yang kita bisa gunakan untuk hal yang lain. Biasanya kalau di gravitasi kita gunakan untuk kecepatan, kalau di pegas kita bisa gunakan untuk kecepatan benda, di listrik dan lainnya bisa kita gunakan untuk arus. Jadi di sini kita lihat perumusan energi potensialnya adalah suatu konsanta dikalikan sifat sistem yang menghitung yang menyimpan energinya dikalikan besaran fisis yang bisa kita ubah. Ini kebetulan contohnya cukup bagus untuk energi potensial pegas setengah KX kuadrat, energi potensial listrik yang disimpan di kapasitor, setengah CV kuadrat, energi flux magnetik yang disimpan di induktor adalah setengah Li kuadrat. Pada pegas, K itu konsanta pegas, pada kapasitor, C itu kapasitansi dari kapasitor, pada induktor, L adalah induktansi dari induktor. Jadi bendanya punya karakter seperti apa, besaran fisis apa yang kita ubah, itu energi potensialnya kira-kira seperti itu. Dan kalau ibu bapak lebih jauh menelaat, sebenarnya kuadratnya itu muncul karena integral sebanding dengan variable itu gitu. Jadi makanya muncul angka setengahnya itu. Next. Jadi dengan perumusan yang serupa, diharapkan, dikarenakan terdapat banyak perumusan dalam fisika yang serupa, memiliki bentuk serupa, diharapkan dengan mengerti suatu perumusan dapat diterapkan ke hal yang lain. Jadi, dengan ini, kita, peserta ajar atau juga pengajar bisa melihat bahwa nggak percuma belajar suatu konsep gitu. Karena pasti konsep itu ada yang bisa digunakan di tempat lain. Kemudian, tapi ada batasan yang perlu diperhatikan. Nggak setiap hal yang terdapat di konsep A bisa diterapkan ke konsep B. Nah, batasan ini yang kita perlu perhatikan sehingga nanti kita tidak mengelahirkan salah konsep ya. Saya out of the topic sedikit mengenai tadi gaya gravitasi. Walaupun bukan konsep dari fisika dasar, mungkin ibu dan bapak kalau yang pernah masalah urban pertumbuhan kota itu ada konsep gravitasi menggunakan kota. Jadi, kenapa suatu kota itu bisa menjadi data seperti Bandung dan Jakarta itu? Karena seakan-akan ada gaya gravitasi yang membuat orang-orang itu menuju ke sana gitu. Melakukan urbanisasi. Nah, itu mereka pinjam konsep dari sana. Kemudian dicocok-cocokkan. Nggak benar seperti itu. Jadi, nggak ada arus penduduk, nggak ada bidang ekipotensial dan segala macam. Nggak ada. Tapi, mereka gunakan itu untuk menjelaskan kenapa ada beberapa tempat yang bisa membuat daya tarik lebih besar daripada tempat lain. Dan jarak ini untuk era sekarang bukan jarak spasial lagi. Tapi sudah jarak waktu. Jadi, kalau kita bicara ke konsep yang lain seperti konsep Aerotropolis, kita membuat suatu bandara sebagai suatu sentra ekonomi yang diperhitungkan di mereka adalah berapa waktu tempuh dari satu kota ke tempat lain. Terlepas dari moda transportasinya apa. yang sekarang lagi masalah informasi terkait dengan hal yang terkait internet, kita nggak peduli suatu kota ada di mana, yang penting internetnya seberapa kenceng. Jadi, jarak itu adalah berapa waktu tunggu yang kita perlukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti sekarang, Ibu Bapak, dengan era disrapsi seperti ini, segala sesuatu bisa dipesan online. Kita nggak pernah tahu itu gudangnya ada di mana, yang penting kita pesan datang setengah jam. Itu yang kita pikirkan. Jadi, kalau kita kaitkan dengan konsep gravitasi tadi, itulah yang jarak itu adalah sebenarnya berapa lama kita mendapatkan itu, kira-kira. Next. Nah, kemudian, pengalaman dari tahun ke tahun, fisika dasar, saya baru ngajar fisika dasar lagi sekarang, setelah lima tahunan tidak ngajar. Setelah ngajar kembali, ada hipotesis, fakta bahwa kalau idul Bapak pernah S1 di ITB, mungkin tahu ya, pertama kali ujian fisika dasar di ITB itu rata-rata, ujiannya itu rata-rata 50. Itu kayak postulat lah, selalu seperti itu. Dan, mahasiswa yang baru masuk, biasanya dikasih tahu gitu, ketawa-ketawa, ah nggak mungkin lah. Tapi kenyataannya selalu seperti itu berulang-ulang. Jadi, ada perubahan paradigma antara cara belajar SMA dengan perkuliahan yang perlu di shock terapi dengan nilai pertama yang keluar. Dan biasanya fisika membuka itu, akibatnya mereka pada saat kimia dan kalkulus mulai sadar bahwa pengetahuan SMA-nya kurang gitu untuk bisa kuliah dengan lancar di ITB. Untuk itu, kita melihat bahwa pada akhir kuliah kita perlu ada aktivitas di mana siswa itu bisa mengelaborasikan semua pengetahuannya dalam bentuk yang cukup fun ya. Agak relax, kolaborasi antar kelompok terjadi dan konsep-konsep bisa diterapkan dengan baik. Nah, untuk itu kita konsep sejak tahun 2008 itu namanya RBL Research Based Learning. Jadi, siswa diharapkan dikasih challenge, tantangan, suruh mengukur sesuatu, batasannya apa, silahkan lakukan cara apapun. Yang gak boleh diberitahu bahwa itu gak boleh gitu. Dengan itu, siswa sebenarnya sudah, peserta ajar sudah mulai melakukan riset kecil-kecilan dengan keterbatasan yang ada. Nah, sayangnya pada saat tingkat lanjut ini, para pembimbing di berbagai pro di ITB tidak melihat kemanfaatan dari RBL ini. Harusnya pada saat misalnya bimbingan mereka mulai tugas akhir, tesis atau desetasi, diberikan syarat batas. Lab saya hanya punya dana segini loh, biasiswa kadang hanya dana tiga tahun loh. Dan itu dikasih sebagai syarat batas karena mereka sudah terbiasa di TPB melakukan itu dengan syarat batas. Bahkan pada saat RBL diberi batasan, uangnya hanya boleh dikeluarkan 100 ribu rupiah misalnya. Jadi ibu dan bapak buat pengajar bila membatasi siswa S3-nya bilang aja dana saya hanya ada sekian. Jadi mereka sudah tahu dari awal syarat batas. Jadi mereka belajar kreatif untuk mendapatkan tujuan dengan syarat batas yang diberikan. Sayangnya nilai-nilai itu tidak tersalurkan dengan baik sampai tingkat 4 atau sampai S2-S3. Next. Nah ini contoh dari suatu grup di International Class. Jadi saya diberikan tugas untuk mengajar TPB 2019 di kelas FSL. Jadi ini apa namanya contohnya silahkan. Eh videonya bisa dijalankan. Suaranya atau enggak? Jadi ini video mereka buat untuk menjelaskan jadi awalnya Goldberg Machine kita kasih challenge untuk bikin itu tapi kemudian diharapkan mereka bisa menjelaskan konsep-konsep apa yang terlibat. Konsep yang diperbolehkan adalah yang dibatasi pada semester itu. Jadi mereka pertama kali untuk kelompok ini dibahas masalah bidang miring mereka bisa merubuskan semuanya itu terjadi karena apa. Kemudian berikutnya mereka pindah ke bandulnya yang jadi belum diharapkan terjadi interaksi antar bagian secara detail tapi yang penting bisa merubuskan semua kejadian itu akibat apa. Kemudian bendanya rolling di bidang miring karena alatnya tidak presisi kita tidak bisa mengerapkan hal yang lebih detail untuk itu tapi paling enggak para peserta ajar bisa menjelaskan konsep-konsep yang terlibat sehingga bisa menuliskan ilustratif hukum-hukum apa yang digunakan kira-kira seperti itu nah kemudian salah satu yang diminta adalah coba variasikan sesuatu jadi artinya belajar melihat efek dari variasi parameter satu parameter nah disini hanya cukup memvariasikan jumlah domino apakah bisa membuat sampai lampunya menyala hanya itu tugasnya jadi cukup memvariasikan sudah terlihat lelah ya jadi enggak cocok dengan dibilang hiburannya masih sudah cukup lelah nah ini diganti variasinya dengan jumlah domino yang 4 juga tapi berbeda masanya oke nah untuk penutup jadi yang ingin saya samarikan adalah dengan belajar fisika dasar dapat diperoleh kemampuan umum untuk memecahkan berbagai permasalahan karena memang sudah diajarkan prosedural untuk memecahkan masalah itu secara terstruktur tapi memang secara implisit tidak dieksplisitkan memang itu prosedurnya seperti apa kadang ada yang menerapkannya secara bawah sadar sebagian besar tidak menerapkannya kembali itu yang jadi masalah gitu jadi yang sering ibu dan bapak mungkin ngalami pembimbing setelah ditugaskan baru lapor ini kurang ini kurang alatnya kurang bahannya kurang padahal harusnya sebelum mulai dia harus nuliskan dulu kan diketahui ditanya jawab dan sebagainya baru mulai eksekusi gitu jadi nilai-nilai yang diajarkan di fisika dasar tidak semuanya tersampaikan dengan baik terus kemudian analogi membuat pemahaman lintas topik semakin terintegratif artinya kita tahu bentuk perumusan seperti itu bisa digunakan di berbagai konsep umumnya pemanfaatannya adalah apabila ada suatu field atau suatu bidang dimana perumusannya sudah lengkap di bidang lain belum lengkap kalau benar-benar konsepnya mirip kita bisa pinjem perangkat matematiknya bisa langsung kita copy paste kita gunakan bisa kita uji apakah bisa berlaku atau tidak gitu nah apabila bisa itu akan amat sangat menolong gitu jadi setelah ini mungkin ibu dan bapak terutama yang sedang kuliah bisa mulai melirik-lirik bidang lain yang jangan-jangan tools yang kita butuhkan sudah ada tapi dengan penggunaan kata istilah yang berbeda gitu daripada kita mendevelop dari awal terus kemudian yang terakhir ini klaim saya sepihak penerapan konsep fisika dasar yang dipelajari berbentuk kegiatan RBR menyenangkan dan membuat pesta ajar memahami teorinya saya harapkan demikian ya moga-moga disini ada yang S2, S3 yang dulunya pernah ngalami RBL merasakan hal itu kalau enggak ya klaim saya aja tidak apa makasih next materi yang tadi diberikan gambarnya segala macam bisa diakses disini next terima kasih selamat pagi nama saya Arvin saya alumni dari pengajaran matematika saya sebenarnya cukup mengerti yang dijelasin karena ini esensinya sama seperti yang kita belajar secara umum cuma yang saya ingin tanyakan adalah dalam fisika ini kan kalau tadi yang saya lihat dalam penjelasan awal itu ada beberapa asumsi yang dilakukan dalam pros perhitungan misalkan kayak masa tali yang kita abaikan atau gesekan yang tidak diperhitungan nah dalam beberapa kasus kan itu diperhitungan kasus kan itu dilakukan apakah itu mengurangi mempengaruhi perhitungan secara real kemudian apakah signifikan banget nah sebenarnya yang diajarkan memang sih fisika dasar jadi kan memang esensinya bukan di hasilnya kan jadi memang di proses menalarnya aja yang bisa mengaitkan apakah dengan menghitung dengan mengabaikan dan juga menyertakan itu akan ada perbedaan yang signifikan atau enggak terhadap hasil akhir oke terima kasih oke terima kasih pertanyaannya dari Pak Arvin jadi memang pada saat mengajarkan fisika dasar kita tidak ingin mengajarkan hal yang kompleks akibatnya kita lompati dulu berbagai asumsi berbagai keadaan real dengan penyederhanaan nah pertanyaannya bagus apabila saya enggak ada ilustrasinya jadi contoh untuk tali saja tali itu bisa diabaikan kalau misalnya antara masa tali dengan masa benda misalnya masa benda bisa seribu kali masa tali nah itu secara itu tidak signifikan nah tapi itu pertanyaan yang bagus bisa jadi topik juga Anda bisa uji kalau kita mampu mencari benda yang bisa divariasi ukurannya sampai era ukurannya seukuran masa tali pada rasio berapakah dimana perhitungan jadi salah itu sesuatu yang menarik nah apabila kita lihat di pelabuhan mungkin pernah lihat bahwa talinya seperti ini ya segede-gede ini dimana salah satu jalan masuk tikus masuk ke kapal itu yang orang dulu enggak tahu jadi orang enggak tahu tiba-tiba tikus bisa ada di kapal itu mereka lewat situ gitu nah itu juga bisa diabaikan karena kapalnya kapalnya seminggu besar tapi kalau tali tadi kita gunakan untuk mengangkut orang ya itu dia sebanding dengan masa orang gitu ya udah 10 meter tali itu udah sebesar masa orang jadi kembali ke masalah itunya kemudian masalah katrol juga sama jadi begitu katrolnya amat sangat ringan jadi yang menarik dengan era sekarang adalah kita bisa bikin benda yang kuat tapi ringan contoh invensi benda yang kuat tapi ringan itu adalah drone zaman dulu orang enggak bisa bikin drone karena rangkanya itu terlalu berat sekarang dengan komposit itu yang dilakukan oleh orang material dan orang kimia bisa diperoleh sifat yang fisis yang berbeda dimana kekuatannya tinggi tapi masanya ringan nah disitu kita nanti bisa abaikan juga masanya misalnya karena yang perlukan misalnya cukup beban yang digunakan dan seterusnya jadi artinya tergantung dari sisi yang kita bahas sedapat mungkin ada kalau mau eksperimen sebenarnya ada semacam seperti interpolasi dilakukan beberapa hal akhirnya bisa dilihat bahwa sebenarnya masa itu mulai bisa ditinggalkan atau pengabaian itu bisa ditinggalkan pada saat nilainya berapa gitu nah begitu itu bisa dilakukan problem jadi amat sangat sederhana kira-kira seperti itu oke terima kasih pak baik kita berikan aplaus yang meriah untuk pak duduk selamat menikmati selamat menikmati